Starlux Airlines yang homebasenya di Taipei baru saja membuka penerbangan langsung September 2024 dari Jakarta langsung menuju Taipei, Taiwan. Dan inilah dari cabin ekonomi pesawat Starlux. Selamat datang di Taiwan, Taipei. Malam hari tiba di Taoyuan Airport Taipei dan kami langsung mencari dan naik bus untuk menuju Taipei, kota di mana kami akan menginap untuk semalam. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi, saya sedang berada di Lim House. Terima kasih telah menonton! Baru di tinggi masuk, sementara, munggu-munggu beli tiket masuk. Tumbuk dolmen oke? Tahu melihatnya bagaimana orang lainnya? Setelah waktu untuk pesawat tempat lainnya? Ini yang pendek ya, supaya kita bungkuk. Kalau ini, ini yang tinggi. Lin Antai Historical House didirikan pada tahun 1783 oleh seorang pedagang kaya raya yang bernama Lin Chinming, yang keluarganya bermigrasi dari Fujian Province di daerah selatan dari China Daratan. Dan arsitektur dari rumah ini, baik itu desainnya maupun pahatan ukiran-ukirannya, merefleksikan rumah-rumah orang-orang menengah ke atas ketika mereka hidup di zaman dinasti Qing. Kompleks rumah dengan banyak bangunan yang diperuntukkan untuk berbagai macam kegiatan. Termasuk juga di dalamnya ada perpustakaan, kemudian ada seperti panggung teater kecil, dan ada beberapa taman yang sangat indah pada masanya. Dan rumah Lin Antai Historical House ini cukup baik dipelihara hingga saat ini. Dan sekarang banyak digunakan oleh umum untuk berbagai kegiatan, termasuk foto prewet. Terima kasih telah menonton! Ada banyak filosofi China yang diambil sebagai dasar untuk membangun sesuatu, termasuk gazebo yang ada di depan dari perpustakaan ini, yang atapnya berbentuk kuburan. Grand Hotel Taipei adalah hotel legendaris yang didirikan tahun 1952. Dan sudah banyak tokoh-tokoh nasional maupun internasional yang pernah menginap dan berada di sini, dengan dalam berbagai acara. Dan hotel ini berasitektur China, dengan pilar-pilar merahnya dan atapnya berwarna keemasan. Dan hotel yang terletak di atas bukit ini memiliki pemandangan yang indah ke arah kota Taipei dan sungai Cilung atau Kilung. Ini adalah interior lobby dari Grand Hotel Taipei. Tapi kalau untuk seperti orang biasa, kebanyakan semua dibakar. Tapi orang Taiwan dibakarnya itu, dia itu percaya dengan berluruhun. Jadi jarang dibuang di laut. Kalau kita kan sempat, udah-udah buang aja di laut kan? Tapi Taiwan itu kebanyakan taruhnya di rumah. Atau di rumah abu. Rumah abu ya yang saya maksud. Jadi mereka itu di semua. Tapi sekarang juga ada yang mau model baru ditanam. Jadi apa? Jadi bunga. Ya kan? Ada saat kecurian bunga. Sekarang banyak yang mau. Nah kalau Jai Chou tinggalnya di gedung rumah yang itu, Jai Chou. Mungkin ada yang tahu Jai Chou ya? Ada yang tahu Jai Chou. Tahunya ini, Meteor Garden. Jai Chou itu penyanyi Taiwan yang kenal. Jai Chou, ya Jai Chou. Taiwan representative office in Indonesia and Kuala Lumpur. They give me this one here too. In Mandarin please. In Mandarin please. Ah, oke. We are saying thank you Mr. Abe. Thank you. Thank you. Thank you. Restoran halal untuk makan siang ini. Dimiliki oleh seorang ibu dari Maroko. Dan banyak variasi menu pilihan. Dari mulai appetizer, salad, main menu, sampai kepada dessert. Yummy. cookie movie. Dan letak restoran ini dekat dengan para penjual boba, ice, drinks. Tinggal dipilih-dipilih. Saatnya untuk beranjak menuju Cilung Harbor. Namun sebelum naik cruise, kami masih memiliki waktu untuk mengunjungi obyek wisata yang cukup baru diperkenalkan oleh pemerintah Taiwan, yaitu Hopping Island. Hai, sahabat ributur. Saya sedang berada di Hopping Island. Terlebih setengah jam dari Pai Pai Pai. Ini sama Hopping Island. Kita lihat ya pemandangannya lebih jauhan. Ini dekat dengan Cilung. Pantai di mana kami nanti sore akan. Hopping Island menawarkan cukup banyak hal dan tempat untuk dilihat dan dinikmati. Dan salah satunya adalah Geopark. Karena letaknya di bibir pantai, dengan angin yang cukup kencang, dan gelombang laut yang cukup kuat, sehingga membentuk formasi atau bentuk bebatuan yang cukup unik, yang mungkin mirip dengan yang dapat dijumpai di Yehliu Geopark, berapa di antaranya berbentuk jamur dan sarang lebah. Daerah ini juga memiliki sejarah yang cukup panjang dari abad ke-17, yaitu saat penudukan dari bangsa Eropa, Spanyol, Belanda, juga Jepang. Jepang. selamat menikmati 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 Dan terlihat jelas bahwa bebatuan ini juga berwarna-warni karena adanya banyak mineral yang terbangkan oleh angin dan pasir dan air laut itu sendiri yang membuat bebatuan ini berwarna-warni karena adanya mineral yang berbeda. Zen Stone So this is anion-boxen-acid color dan here, it's a different color from shape which is darker or resistant to erogen that is calcium carbonate that is many from sea animals or the mineral in the water so this is cacareus-cacrosium and when the water starts to embrace it, we grow it and a soft sandstone, we grow it away, obviously, we grow it different regions, we grow it different regions Di belakang saya itu terdapat gua Belanda dari abad ke-17 Sedangkan yang saya injak itu berbentuk seperti sarang lebah dan ini adalah seperti jamur Ada bulu babi yang beracun di sini Formasi berbentuk meja So this is a lot of the water And I can see the water So now there's no tide So high tide will get up as high as to this high tide line Yeah, high tide line Here sometime you can see long spike devil sea urchin dan melihat bulu baru itu itu juga ini ya oh ya ya lihat itu urchin urchin dan urchin dan itu bukan urchin ini bukan urchin itu gede banget tuh kepiting the big crab last week aku mendapat urchin dan my feet masuk so many transvassal here 81 so we are hoping they keep their shells shut because they keep their water inside it seems it's only a rock they keep it shut masukin kayu ya ya nanti di oh 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 selamat selamat petang di chong cheng di taipei ini pemandangannya ke arah ini adalah labuhan cilung dimana gembakan naik krus dari cilung taiwan kecepat kere hmm w w w w w w w w w Salah satu hiasan ding-ding yang memuat banyak informasi mengenai Cilung Harbor Di tempat dimana para penumpang dari Resort World Cruise untuk mendaftarkan diri masuk ke dalam cruise Dan selama 2 malam di cruise kami mampir di Ishigaki Island Okinawa, Jepang Silahkan tonton rekamannya di video lainnya Dan selamat datang kembali di Taipei, Taiwan Lalu kita makan siang dulu siap-siap ya Ini adalah kawasan Shimenting di waktu siang Dimana kami menyempatkan diri untuk santap siang di shabu-shabu restoran All you can eat and it's so yummy Terima kasih telah menonton Dan di santap siang kami menuju ke sebuah tempat dimana menjual ramuan tradisional Baik untuk minuman kesehatan maupun untuk obat Dan disini kami dijamu untuk belajar DIY Do it yourself Meracik dan membungkus sendiri minuman kesehatan untuk diri sendiri Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih 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 Selamat menikmati Oke Bagus Jadi barangnya itu semua taruh sini jadi fresh Lumayan ngadem loh Iya ngadem Nanti ini luar panas Jadi kita udah ada adem di dalam Buat pelajaran Ini luar panas Ini luar panas Ini luar panas Ini luar panas Tapi di sini Ini luar panas Ini luar panas Ini luar panas Bahuan Dumpet dalam petunjuk ada di dalam garam ada di dalam petunjuk ada di dalam petunjuk ada gincang ada goji beri ada yang menggunakan arac arac putih berapa hal berlambat? 46 ton Tidak, maksudnya 46 derajat yang itu kan ada 50, ya kan? Ini 46 dia. Berapa tahun? 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 Setengah tahun? Oh, 6 bulan. Ini sudah 2 tahun. Maksudnya setengah tahun itu sudah boleh berusaha. Sudah berusaha. Ya, ini. Dipakai apa? Pakai arak. Ini bagus buat ini. Lutut. Oh, tulang. Mau minum? Mau. Yuk. Ini ditambahin, hasilnya ini. Fungsinya apa? Ini adalah hasilnya. Bukan, buku, buku, buku. Jadi menambah apa? Maksudnya supaya kita tidak mudah capai. Ini dalamnya itu. Ini? Tanggui? Tangan? 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 Dari toko rempah kami berjalan kaki menuju pantai Walaupun cukup jauh tapi tidak melelahkan karena banyak toko-toko untuk cuci mata Biasa cari jodoh itu yang paling itu dikutah Ini namanya T-Wa T-Wa Strip T-Wa Strip Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tangki-tangki untuk memasak ayam Di balik bangunan itu adalah pantai Ini adalah kawasan Tau Tau Ceng yang ada di Taipei Disebut dengan Tau Tau Ceng Harbour Tempat untuk menunggu sunset Nah kelihatan kan cantiknya kalau dia akan menjadi sunset Nah di belakang saya itu kontainer-kontainer yang kalau malam itu penuh dengan bar-bar Jangan jajanan pasar juga disini banyak Jadi silahkan menikmati senja di Taipei disini Tau Tau Ceng Jam 4 pagi kami sudah berangkat dari hotel menuju ke Tau Yuan Airport Taipei untuk penerbangan dengan Star Lux kembali ke Jakarta Terima kasih telah menonton Di Tau Yuan Airport Taipei terdapat sebuah tempat untuk beribadah secara bersamaan Dengan hanya dipisahkan oleh pembatas Terima kasih Astindo Terima kasih Resort World Cruises Terima kasih Star Lux Dan sampai jumpa lagi Taiwan, Jepang, Chaichan Home sweet home, thank God